Aksi Unjuk Rasa menolak perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi Dodo 3 periode di Seram Bagian Barat diwarnai aksi bakarban dan blokade jalan. Seorang mahasiswa ini terpaksa diamankan polisi sektor Polsek Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat di tengah aksi Unjuk Rasa penolakan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi 3 periode di Kabupaten Seram Bagian Barat Senin Sore. Mahasiswa ini diamankan setelah diketahui yang bersangkutan memanaskan masa aksi untuk melakukan pembakaran bahan di tengah jalan dan berusaha memblokade jalan. Kapolres Seram Bagian Barat Ajun Komisaris Besar Polisi Dhani Andreas Darmawan yang turun ke lokasi aksi Unjuk Rasa langsung mengambil tindakan dan memerintahkan aparat mengemankan beberapa orang mahasiswa yang berusaha menyalakan api di tengah jalan. Kapolres juga mengajak masa aksi untuk tidak melakukan keributan, hindari terlibat bentrokan, namun ia menyarankan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi mengedepankan akal pikiran yang rasional. Ia juga berjanji akan memfasilitasi masa aksi untuk bertemu dengan Bupati terkait poin-poin tuntutan aksi Unjuk Rasa, sehingga aksi Unjuk Rasa ini tidak menghalangi aktivitas orang lain yang hendak melakukan aktivitas selama menjelang berbuka puasa. Kasian ini masyarakat, kalau mau ke Bupati ketemu, ayo saya antar. Saya telpon sekarang Bupati, terima dari perwakilan. Itu saja kalau repot, tidak usah, repot-repot, ayo. Saya tidak ingin ada dia terluka. Saya juga menyayangkan, kalau anggota saya ini malah jadi musuh. Bukan, kita bukan musuh ADN, bukan. Kalau saya biarkan demo ini dari tadi, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Makanya kita kawal dari pagi tadi. Saya jam 6 pagi. Kalian lapor sama saya jam berapa? Jam 8. Jam 6 pagi saya sudah berangkat dari Pintu. Untuk mengawal adik-adik ini. Jadi jangan penting, tidak ada penting. Tidak ada untuk untungnya. Ada pun mahasiswa yang tergabung dalam aksi ini seperti himpunan mahasiswa Islam Cabang Seram Bagian Barat, gerakan mahasiswa nasional Indonesia GMNI, badan eksekutif mahasiswa sekolah tinggi ilmu kesehatan, BM Setia hingga organisasi Cepayung Sekabupaten Seram Bagian Barat. Aksi penolakan perundangan pemilu 2024, penolakan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo 3 periode, pelangkahan BBM kenaikan harga BBM hingga kebutuhan pokok dikawal aparat TNI dari Polri hingga anggota BRIMOB. Dari SBB Joshua, saya melaporkan. Temento Las Kirim 플� будете langsung masuk 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 sekolah kecil. Tidak ada yang dihambung Kristen Joko Widodo 3 periode, kerb Mitsubasya bahas hal jokim karena kita kor Trang Sem spotsan-kalajji melaporkan po lg events dihancわ. Terima kasih.